Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Tentang hari jadi Kota Mentor pada tahun 2010 menyatakan hari jadi Kota Mentor berada di September 1734 Sementara tanggal 7 itu diambil dari filosofi tujuh kumul rumah yang dibangun atas bantuan perwatin Perwatin ini semacam pemukiman desa seperti itu Jadi ada dua perwatin yang diberintahkan membantu pembangunan tujuh kumul rumah itu Perwatin sukal, perwatin sukal anak keludi dengan pelatih kumul Nah dua ini kemudian membangunkan tujuh kumul rumah untuk tempat tinggal mertuanya Sultan One up to Japan lagi dengan keluarga-keluarganya Kemudian tujuh kumul rumah itu istilah tujuhnya itu yang diambil sebagai filosofi terangkat tanggalnya Makanya hari ini kita memperingati hari jadi Kota Mentor ke-287 mengambil filosofi tanggal 7 di September 1734 Nah kurang pun seperti itu bahwa informasi singkat ya Meringkas supaya kita mudah-mudahan kita paham Makanya itu juga kalau tidak artinya Detal sekali antara wilayah balingan dan wilayah bentuk Arti dari bagian adat ya dari makanan yang agar lebih Tadi di awal saya cerita bahwa Kelomangka itu memang memiliki hubungan yang cukup erat dengan beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di masyarakat Dan kita bicara di peor-peor bangkan di bawah keseluruhan Parlemanggan Sarab Kurang lebih dari abad ke-17 ke-18 Di era itu mentok memang sedikit berbeda perkembangan dan pertumbuhan yang dibandingkan beberapa tempat-tempat lain di bawah bangkan Karena tadi, mentok itu awalnya memang adalah negeri yang dijanjikan oleh Sultan Manu, bagaimana dia dan dipahamkan kepada keluarga istrinya yang disiakan. Otomatis, mentok memang memiliki dekatan Melayu-Nya agar mirip dengan Melayu Johor dan Melayu Kepulauan Riau. Itu yang nanti hari ini kita bisa lihat kenapa bahasa di mentok itu menggunakan e, mengapel, siapel, dimanda, berbeda dengan kecerdungan beberapa daerah di Bangka. Karena memang mentok sendiri memiliki paduan budaya dari kelompok siapkan tadi, ditambah kedekatannya dengan paling banyak. Nanti ada satu lagi hal yang tidak sangat identik yaitu kain cual. Bahwa kain cual tadi ditandun oleh keluarga-keluarga yang dari bangsa-bang siapkan tetapi memiliki kedekatan motif corak dengan soket di Aleman. Nah, kemudian juga karena mentok ini kemudian menjadi pusat. Nah, ini yang juga penting. Jadi mudah-mudahan memberi hati hari jadi kota mentok itu. Kita juga mengingat kembali tentang kejadian masalah itu. Bahwa mentok adalah pusat pemain tahan bangka pada saat itu. Dari anak keseluruhanan Palembang tadi dimiliki pusat. Juga pusat kebudayaan bagi percampuran budaya. Nanti ketika imah ditemukan, nah ini adalah satu kata konci, kenapa kemudian bangka sangat cepat berubah. Ketika mentok dibangun, kemudian juga kebetulan imah menjadi komunitas yang apa ya, dieksplorasi dengan keseluruhanan Palembang. Kemudian membuka beberapa kota-kota baru. Seperti Manitif ya, nama aja Arif. Jadi memang dibangun dari asal bulan, penambangan, nama-nama Arif, pantal. Pantal tidak seperti pantal binat, pantal bulu. Ini karena itu adalah kota penambuhan untuk memasuk komunitas imah. Jadi perkembangan mentok sendiri berdiri di kota mentok tidak lepas dari pertama Keseluruhanan Palembang, kedua mempunyai siapkan. Dan kemudian juga timah yang menjadi komunitas. Ini dampaknya nanti misalnya, karena nanti berhubungan dengan kedatangan kropok Tionghoa. Sebagai yang nanti terjadi karena tempat Tionghoa ya, dampaknya nanti hari ini kita rasakan adalah budayanya Melayu Cinta. Kemudian beberapa tradisi yang juga memiliki hubungan dengan Melayu dan Cinta. Apalagi makanan. Ada pantiau, ada hal-hal yang sebetulnya adalah kulturansi dari budaya Tionghoa. Jadi itu padahal. Jadi tadi kita berbicara, kita berbicara, kita berbicara, kita berbicara, kita berbicara, kita berbicara. Tapi ada satu yang membuat saya agak berisi sih. Tahu gak apa ini? Pakai yang beli yang berbicara? Artinya ini lah pakai, mungkin gimana bisa jelasin ya? Pakai yang beli. Pakai yang beli. Kenapa pakai seperti ini? Dan terus apa makanya? Untuk barang untuk sendiri. Eh, salah. Ya. Unif. Iya. Kalau di Melayu, pakaian ini sebetulnya... Mereka? Mereka? Mirip lah ya. Hampir di seluruh Melayu sebetulnya mirip. Jadi, pakaian ini kalau orang-orang tahu imutnya teluk belagi. Teluk belagi itu. Mirip dengan pakaian baju setiap hari ini ya. Tapi, pertama identik juga dengan warna. Karena warna yang kami juga temukan dalam penggunaan pakaian-pakaian khas pelayu bangka. Ini memang warnanya cenderung telah. Mengerah malu, kemudian biru. Kemudian penggunaan tanjak. Tanjak atau tutup kepala. Itu identik juga dengan tutup kepala yang ada di palimah. Kalau saya membutuhkan upi abang. Karena agak lebih sederhana melihatnya. Kemudian kalau perempuan. Biasanya menggunakan baju setiap. Atau baju furuh. Bagi setiap itu. Ya, seperti baju muslimah. Rokok. Agama Islam. Muslim tertutup. Mungkin yang lebih diicu ingas. Sebetulnya misalnya cuman kaji. Cuman kaji itu ada imah. Ini mewakili jumlah salat panggung dalam setiap hari. Ada lima. Kemudian biasanya juga ada ikatan kanci di lengan. Ada tiga dikiri, dua di kanan. Itu mewakili rukun Islam. Ini memang budaya Melayu dan budaya Jumurin terasa. Tapi selama 10 tahun berdikas di sini. Emang antara Malayu, Cina. Bagaimana di pentingkan itu kita bisa melihat antipendampingan antara kelenteng sama kecil. Ayo ya Wotok-Wotok, hanya satinya. Arti menandakan mudah-mudahan budaya itu masyarakatnya mungkin saling berbahasa lama. Tidak pernah ada pecahan ataupun itu. Mudah-mudahan ya Insya Allah di Wotok memang toleransi sudah diwaliskan dari dulu. Yang tadi Pak Radu sebutkan, kelenteng itu diperkirakan dibangun di 1820-an. Sementara Masjid Jami di 1300 kecilian atau setara dengan 1882 ya, 1883 lah. Jadi sudah harusnya tahu berlentang gila. Dan sampai akhir ini mudah-mudahan insya Allah tidak ada konflik agama dan lain-lain. Jadi Indonesia memang adalah negara yang kaya dengan kesukuan. Walaupun juga memiliki wari yang sih untuk konflik. Tapi untuk mengajarkan kita bahwa kerugunan itu sudah terjadi. Mereka bisa tahu sampai akhir ini harusnya tetap kita pertahankan sebagai warga yang tinggal di dalamnya. Saya boleh cerita lagi bagi panjikan tadi Mbak Radu. Bahwa ada yang banyak sedikit melupakan bahwa di setiap pergantian kekuasaan yang ada di Mbak Radu. Baik di era kesempatan Talebang, kemudian sempat beralih ke Inggris, kemudian beralih ke Belanda. Sebetulnya ada sedikit pengarung. Jadi misalnya karena kekuasaannya berbeda, kemudian corak pemerintahannya sudah juga berbeda. Misalnya di bentuk hati sempat berganti namanya jadi pintu. Itu ketika era Inggris menguasai. Jadi ketika Inggris menang atas perang dengan kesempatan Talebang. Kemudian Mbak Radu berada di bawah kekuasaan Inggris. Di bulan Mei 1812 itu diserahkan Kelo Mbak Radu kepada Inggris. Kemudian Inggris menamai Kelo Mbak ini menjadi Dirt of Yop Ayam. Kemudian mentoknya sendiri diberi nama Minto sebagai penguatan atas Kelo Mbak. Ini adalah, jadi mungkin tipe Inggris ya, itu suka memberikan penghormatan. Jadi Dirt of Yop itu adalah pemerintah Inggris. Kemudian Minto itu dari Lord Minto. Itu pimpinan pemerintah Inggris yang ada di India, di Kaukota. Kemudian mereka membangun benteng di dekat Taju Rami. Menghormati George Nugget. Maka bentengnya menjadi Fort Nugget. Kemudian satu lagi, Teluk Kelaban. Teluk Kelaban itu diubah namanya menjadi Fort Wedditor. Namun saya memang era Inggris tidak lama, sampai 18-18 dari 18-18 sampai 18-18. Kemudian di Inggris menyerahkan bangka kepada Belanda. Nah, di era Belanda, Belanda sendiri menyebutkan mentok dengan menuliskan mentok. Karena bahasa Belanda menyebutkan indik-indik mirip seperti ini dalam bahasa Jerman. Membentok. Jadi kalau boleh, teman-teman gue coba buka kompon transfer. Kemudian menuliskan bahasa Belanda mentok. Terus coba ingatkan. Kalau saya tidak salah, pasti ucapannya bukan mentok. Tapi mentok. Karena dia menyebutkan mun itu seperti menyebutkan mun dalam bahasa Jerman. Membentok. Ini yang kemudian hari ini sebagian juga sering menggunakan kata mentok. Karena itu juga dicatatkan di era Belanda. Mereka mencatat nama mentok itu dengan tulisan mentok. Tapi kalau di dalam bahasa anak atau bahasa Jerman kita menggunakan contatan kata mentok itu dalam menurut Jerman. Min, nun, mentak, walau dengan hamsa. Jadi bisa dibaca mentok atau mentok. Tapi yang pasti, orang mentok itu tidak pernah menggunakan mentok itu dengan burung kak tebal. Bukan mentok, mentok. Itu yang selalu menulis mentok. Karena seperti tidak terdengar. Karena dalam bahasa Arab memang dia tidak menggunakan kaf atau kof. Tapi hamsa. Hamsa. Jadi seperti kalau di Indonesia mungkin mungkin seperti menggunakan kata tepi. Tepi. Jadi mentok. Menterah seperti itu. Kajiannya seperti kalian yang benar-benar diterima juga oleh teman-teman. Ketika kita membahas kata mentok ini memang berdaruh dan berdayu yang luar biasa. Nah, dalam keamanan airan sekarang 2021 ini kita ada program namanya itu Umbaraan dan Kemeni Kreatif. Nah, kira-kira sih kemarin kita ada di bawah oleh kejaksaan aku, warga sendiri sendiri. Jadi, kira-kira seperti apa ini? Nah ya, penuh UMKM yang terjadi. Apa yang bisa ditanggung banget itu biar program di Bangkara. Khususnya ke teman-teman ini bisa jalan-jalan. Bisa jalan, iya. Di kota mentok. Bagi Pak Nandu, Pak Ruzi juga. Kampai ini hari ini, hari jadi ke-257. Saya rasa penting untuk mengingat kembali tentang hari jadi. Kemudian membangkitkan kejayaan mentok di masa lalu. Hari ini sebetulnya cukup banyak anak-anak muda yang mulai bergerak di ekonomi kreatif yang juga berangkat dari semangat dan kecintaan dengan anak-anak muda. Misalnya, kalau baju bisa misalnya ada beberapa produk anak-anak muda yang juga kadang-kadang menggunakan desain atau tagline yang mengangkat dengan sejarah muda. Bahwa kemudian produk-produk itu juga mulai menggali tentang arti penting sejarah dan yang lain. Saya pikir ini menarik ya. Karena seperti di ekonomi kreatif, seperti fotografi, perfilman, ini juga sekarang mulai muncul. Kami sedang mendorong anak muda dan dunia untuk mulai membuat karya-karya sesuai kebutuhan sama seperti film fendek, kemudian iklan sosial atau lagu yang juga memiliki kedekatan tentang kota kelahiran. Karena saya juga dengan kekuangan 287 juta ini seharusnya banyak hal yang bisa dikemas seharusnya menjadi informasi dalam bentuk bantunya. Di luar masalah kreatifitas sebetulnya juga tadi saya sempat bicara anda jual kain tangan khas bentuk yang sebetulnya sangat khas tadi. Namun memang kebetulan untuk hari ini di wilayah present kebutuhan orang kain tadi memang jika harus berubah bentuk. Misalnya tidak hanya menjadikan kain seletak saja tapi juga muncul sebagai produk sal atau apa yang supaya daya beli produksinya juga bisa jauh lebih murah, dan kemudian juga bisa jauh lebih murah dan kemudian menjadi produk kebanggaan. Di wilayah lain kita tahu kuih-kuih yang sentuk. Bentuk pernah mempercayakan primor unik sebagai kota yang ada di kue terserahnya, seribu kue. Karena kuih-kuih bentuk cukup ini saya orang bentuk. Setelah lagi saya juga pernah hilang di luar dan pernah merasakan memang perbedaan rasa antara kue di bentuk dengan di tempat lain cukup terasa. Itu kue bentuk, khususnya kue masak. Itu cenderung lebih enak ya. Nah ini juga membutuhkan cara kemas yang baru supaya kue-kue ini bisa diproduksi secara banyak dan bisa menyentuh konsumen yang ada di luar bentuknya. Itu kuih-kuih atau kuliner. Dan hal-hal yang lain di wilayah produk para misalkan dan ekonomi gerakit, sedang terus kita kedepankan supaya... Tapi mudah-mudahan pandemi cukup selesai pada hari ini. Jadi misal-misal yang luar itu bisa menunjungi bentuk. Betul. Jadi ya itu tahan bentuk tentang mana khas. Apa-apa yang misalkan ada di kota-bentuk. Bentuk perusahaan-bentuk. Bisa ada tiga. Kalau misalkan tadi ini di kota Ingkat sekarang. Setelahnya ambil kerja. Yang mencoba mantar. Kita coba produk lokalnya. Ya. Biar hafal penjual. Kalau udah, realidad pandemi cukup selesai. Jadi perempuan-perempuan dari asal kembali kembali. Itu pembahas kota-perempuan memang ganian siapa mas. Ya, karena memang kota ini sangat-sangat sudah banyak story-story, ceritanya, terus juga kalau kita tulis lagi lebih jauh untuk khasnya sendiri. Karena memang kontor ini saya tahu pun, jauh sebelum ada kota, Ibu Kota kita berbicara di Pakal Binang, kontor ini sudah jadi Ibu Kota. Artinya jalan stasi ini sudah terjadi. Ya, betul Pak. Di Pakal Binang sendiri memang di 1913 dia kemudian menjadi Ibu Kota dari Pulau Bangka. Ketika kemudian residennya juga berpindah dari Mentong ke Pakal Binang, kemudian Pakal Binang di 1913 mulai berkembang dari pusat pemerintahan, pusat pemerintahan atas Bangka. Namun sebetulnya perpindahan pusat pemerintahan atas Bangka dari Mentong ke Pakal Binang itu tidak meninggalkan Mentong sebagai pusat penawangan timahnya. Makanya kalau di Mentong, kita punya satu bangunan namanya Hof de Berlubangka di 1913, atau kantor pusat penawangan timah bangka, hari ini menjadi pusat penawangan timah dari Indonesia. Itu adalah satu-satunya kantor pusat penawangan timah bangka, karena walaupun pusat pemerintahan tidak ada ke Pakal Binang, tapi pusat penawangan timah tetap tidak ada di Mentong. Makanya sampai hari ini, peleburan. Tadi itu di Mentong. Gurmen, mereka menaik-menaik garung ini. Itu juga sebetulnya adalah jejak ya kan. Jejak dari kejadian masalah. Lalu di Mentong adalah pusat penawangan timah. Mentong juga adalah kota pelabuhan. Jadi kota mana. Makanya kenapa Mentong menjadi pusat biaya? Itu karena pusat pemerintahan di Mentong. Kemudian pusat ekonomi juga di Mentong. Kita mengenal beberapa branding internasional. Misalnya, Mentong White Paper. Timah putih Mentong. Maaf, landanya. Landa di Mentong. Padahal landanya itu bukan diproduksi di wilayah Mentong. Terti dari Selatan, Kemuali dan lain-lain. Tapi nama brandnya, nama mereknya adalah Mentong. Karena dipasarkan dari pelabuhan Mentong. Untuk ke seluruh dunia. Termasuk bangka, timah bangka juga. Dan dunia memang kemudian di ekspor ke dunia. Yang berawal dari pelabuhan Mentong. Jadi, Orang Mentong berharap Mentong akan bangkit lagi. Kejayaannya sebagai kota pembangunan. Dan yang sudah pusat dari budaya. Pusat dari ekonomi atas bangka. Jadi, letak strategis Mentong dengan panggung yang juga dekat ini. Kemudian masih menjadi potensi untuk Mentong bisa berlembang. Jadi bisa. Benar. Jadi itu berharap kita bersama. Seseorang panggung. Kita berharap kita bersama. Saya. Jadi, Kami orang juga. Mentongnya bersama-sama. Kalau sudah sepuluh tahun tinggal di Mentong, sudah jadi orang mentong. Masa itu lebih gede banget. Yang terakhir, Pak ini, Gimana? Kira-kira pesaing atau seberapa? Pertama tersebut, Pertama tersebut, Pertama tersebut. Iya. Di 287. Bukan usia yang sedikit ya. Sudah cukup panjang. Tapi, Ditambah lagi dengan pandemi COVID-192 tahun ini. Pak Pandu melanda di dunia. Bahkan, Kami dari dinas panggungisata, Jelas, Sektor panggungisata, Bahkan kebudayaan, Sangat terdapat. Untuk mengadakan acara-acara tradisional, Acara budaya. Kita menjadi terhambat dan terhalang sekali, Karena pandemi ini. Kemudian juga, Upaya promosi wisata, Untuk mendatangkan orang, Mentor panggungisata, Juga, Sangat, Berkurang, Kalau pandemi. Jadi, Pertama harapan saya, Doa kita semua, Supaya pandemi cepat selesai. Pada wisata, Budaya, Yang ada di Panggungisata, Bisa setelah pulih. Ini waktu life every. Jadi, Kami juga punya kebijakan, Untuk melakukan penjadian, Perkaitan yang materi. Kemudian, Melakukan pelatihan-pelatihan, Untuk penguatan SKM. Harapannya, Pandemi selesai. Kita sudah siap untuk mengajak. Ayo ke mahkamaran. Ayo ke Mentor. Dan untuk teman-teman Mentor. Mudah-mudahan, Semoga kami, Jadi Kota Mentor ke 287 ini, Semakin menguatkan kecintaan. Bahwa, Orang Mentor itu, Walaupun, Kesannya, Kampung. Walaupun, Orang, Ya, Kita di Mentor ya, Di ujung, Barang Pulau Bangka. Tapi, Harus bangga, Bahwa Mentor itu, Adalah kota yang penuh dengan sejarah. Penuh dengan budaya. Kita pernah punya kejahatan pada saat itu. Mudah-mudahan, Bangga menjadi orang Mentor. Bangga untuk memperjuangkan Mentor. Supaya, Bisa bangkit lagi, Kejahatan seperti masalah. Dan, Walaupun tinggal dikantung, Tapi, Punya, Harapan, Punya semangat seperti, Kelompok Perlinial yang lain. Sama juga. Kita ke kota, Kota Mentor berapa lebih cepat. Terima kasih. Jadi, Kalau kita membahas ke teman-teman di dahil- 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 dahil. Jadi, Seperti itu, Seperti ini, Kalau kita membahas, Mudah-mudahan di depan, Kita bisa lagi bertemu, Berjumpa lagi, Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.